Di sini ada teman bermain di sekolahnya. Honda kembali mengadakan sosialisasi safety riding Jumat pagi. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah anak-anak dari TK Rumpuntani, Tehok, Jambi Selatan, Kota Jambi. Sosialisasi sengaja dilakukan Honda kepada anak usia dini, demi memahami dalam pentingnya keselamatan berkendara. Dalam berkendara, harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan. Dari kegiatan sosialisasi ini terlihat anak-anak sangat senang dan antusias. Selain sosialisasi berkendara, juga ada lomba mewarnai. Pemenangnya mendapatkan hadiah helm dan bingkisan lainnya. Instruktur safety riding Honda Rudy mengatakan, safety riding merupakan kegiatan rutin Honda. Setiap bulan, pincar dilakukan sosialisasi berkendara sesuai misi Honda menjadi pelopor keselamatan berkendara. Jadi ini adalah kegiatan rutin kita dari Sundar Setuasa Pemakama, utama tim safety riding-nya. Jadi kita setiap bulan mengatakan kegiatan tentang sosialisasi selamatan berkendara. Jadi ini misi kami menjadi pelopor keselamatan berkendara. Jadi kami melakukan edukasi ini ke semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak mereka hingga ke orang dewasa. Nah, untuk di bulan April ini kita spesial, karena sebabnya menyambung hari kartu ini, jadi berbagai kegiatan kita barengin dengan lomba, seperti lomba fesyen dan lomba mewarnai. Harapannya agar semua masyarakat dikwata JEMI menjadi tertib lalu lintas dan bisa menjadi pelopor keselamatan berkendara demi menengkang jumlah tingkat masyarakat. Kepala TK Rumpuntan Imur Tati Himawati sangat mengapresiasi kegiatan ini. Anak-anak jadi tahu pentingnya keselamatan berkendara, seperti cara menyeberang jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Dari Kota Jambi, Yudhi Pramono melaporkan.